Hai assalamualaikum Jumpa lagi dengan Ani Bugis di Banjarbaru Hai bunda bunda Gimana kabarnya nih Semoga pada sehat ya Dan yang sakit semoga cepat sembuh Amin Ceritanya hari ini aku mau Ganti spray bun Nah ini aku spill dulu Kamar aku yang super Berantakan ini Nah ini lantainya juga Rusak ya bunda Nanti kalau ada rejeki kita ganti Ya bun Oke kita lanjut aja Ini mulai beresin Tempat tidurnya ya bunda Pertama-tama itu Bantal-bantalnya aku turunin dulu Di bagian bawah gitu ya Jadi hari ini tuh Aku ganti spray Tapi gak langsung dicuci ya bun Aku taruh di keranjang Saja dulu Nah ini bantalnya udah semua Aku turunin ya kita lanjut Buka spraynya Biasanya tuh aku ganti Spray itu seminggu Sekali ya bun Dan kalau sudah kotor banget ya Kadang juga gak sampai seminggu Ya tergantung juga Seniatnya saja ya bun Nah ini aku ambil Nah ini aku ambil spray yang sudah aku cuci Dan ini aku pilih yang warna ungu Ops bukan ya bunda Ini aku pilih yang bintang gitu ya Bintang bulan Jadi warna biru Plus bintang-bintangnya tuh warna kuning bun Nah ini aku mau ampar Atau mau aku pasang Di kasurnya bun Bintang-bintang 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 Sepraynya udah aku pasang ya bun Nah tinggal dirapiin aja Sebagian sudut-sudutnya Nah kalau sudah selesai Ini lanjut Aku mau sapu di pinggirannya gitu ya bunda Karena itu pasti berdebu juga Jadi ini aku sapu di sekelilingnya ya bunda Atau di pinggiran kasurnya gitu bun Kalau sudah aku sapu lanjut lagi Disini aku mau ngapain ya bun Ya kita dorong aja lagi kasurnya Jadi kita kembaliin ke tempatnya yang semula gitu ya bun Nah ini kita rapatin di dinding Nah bagian kasurnya udah selesai ya bunda Ini lanjut lagi aku mau lipat selimut aku bun Nah ini selimutnya ada dua Jadi aku mau lipat Dulu selimutnya Nah kalau selimutnya udah aku lipat Lanjut kita mau ganti sarung bantalnya bun Bagian selimut udah aku susun Lanjut ini bagian bantalnya bun Nah ini sudah aku ganti juga Sarung bantalnya semuanya sudah aku ganti bun Jadi kita tinggal susun-susun aja bun Nah ini gak sama lagi ya bun Itunya spraynya sama sarung bantalnya Ya gak apa-apa ya bunda Dan lanjut lagi nih aku mau beresin Ini ini ya bun Apa sih yang spray yang tadi yang kotor itu Aku mau taruh di keranjang cucian Nah ini juga ada gelas-gelas sama sarung Nah sarung itu aku pakai mandi tadi ya bun Baru mau aku jemur Nah ini lanjut lagi jemur Mau kena aku ya bunda Kita rapin-rapin juga sajadanya Oke setelah itu lanjut lagi aku disapu-persapuan Aku biasanya kalau nyapu tuh pasti di bagian sudut dulu Yang bagian terpojok dulu ya bunda Nah kita sapu arah ke pintu ya bunda Nah aku kumpulin disitu sampahnya Kalau sudah terkumpul kita serok aja bun Nah ini jangan salvok ya bunda Sama keramik lantai kamar aku bun Nah kenapa bisa kayak itu ya bunda Karena semalam itu Atau beberapa bulan yang lalu itu Aku kebanjiran bun Jadi otomatis lah kayak ini lantainya ya Turun gitu ya bunda Kenapa aku kasih isolasi Karena kalau nggak aku kasih isolasi bun Itu melukai kaki aku dan kaki anak-anak bun Oh iya bun ini aku sapu juga di bagian belakang pintu Nah ini aku udah kumpulin disini ya bun Biasanya memang aku kumpulin disini Lalu aku serok gitu bun Nah kalau sudah inilah penampakannya kamar aku bun Udah selesai Aku bereskan jadi tara Alhamdulillah udah bersih bun Tapi disini aku nggak ngepel ya bunda Karena lagi capek bun Jadi ya gini aja bunda Oke bun terima kasih Yang sudah nonton vlog aku Tunggu vlog aku selanjutnya bunda Bye bye Assalamualaikum 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 Assalamualaikum